Wali kota-kota administrasi Jakarta Timur M. Anwar meletakkan batu pertama renovasi Masjid Jami Al-Muhiba Jalan Bulak Keringin Raya RT01 RW03 Kelurahan Cibubur Masjid Jami Al-Muhiba sendiri mempunyai lahan seluas 570 meter persegi Yang akan direnovasi menjadi dua lantai dengan rincian dana kurang lebih 4 miliar Anwar mengatakan direnovasinya Masjid Jami Al-Muhiba ini dikarenakan masjid sudah tidak menampung lagi jamaah yang akan melaksanakan sholat jumat Dimana para jamaah yang akan sholat jumat sampai ke jalan hingga harus menutup jalan setiap melaksanakan sholat jumat Anwar berharap setelah masjid selesai direnovasi tidak ada jamaah yang sampai menutup jalan saat melaksanakan sholat jumat Dan masjid selalu diramaikan dengan kegiatan-kegiatan agama seperti pengajian rutin khusus untuk para pemuda di lingkungan sekitar Hari ini warga saya, warga RW 03 Uru Anci Bubur, tempatan Ciracas ingin merenovasi meningkatkan kualitas masjid ini Tentunya peningkatan sarana-perasana kualitas ini tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat Dimana laporan dari ketua mesjid atau ketua pembangunan termasuk PYIW adalah setiap jumat sampai ke jalan Tentunya kan kita ibadah gak boleh mengganggu orang lain Menurut kita tahu untuk jalan, jadi mereka ingin meningkatkan jadi dua lantai Dalam mereka meningkatkan kualitas umat dalam beribadah Tentunya harapan saya sebagai warikota hari ini saya meletakkan batu pertama grand breaking Semoga masjid ini bermanfaat buat warga dan saya harapkan pembangunan ini bisa lancar Juga memberikan rahmat untuk masjid ini, menghibah Tentunya ke depan saya harapkan dari ketua masjid termasuk ketua pembangunan dan PYIW Dila Untuk membuat masjid ini, membuat time schedule buat remaja-remaja Islam Supaya tunggu remaja yang berkualitas ke depan Perizinan sedang diurus ya Hari ini grand breaking, saya saya ketanyakan Sedang mengurus ke FKUB Setelah itu baru kita tindak lanjutin ke BTCSB untuk dikuatkan di Imbu Pertama kami menghatinkan, terima kasih Dan bersyukur kepada Pak Wali dan agaranya yang telah hadir pada saat ini Yang berkenan meletakkan batu pertama Dan mudah-mudahan menyemangat di kita semuanya, umat dan warga Yang memang sangat perlu untuk di inovasi dan dibangun Yang menurut kemampuan kemampuan di sini sudah tidak layak Dia akan ditingkat menjadi dua lantai Dan insya Allah hanya kita dilepaskan Dan mudah-mudahan dengan batuan Pak Wali tadi dan bagi semangat tadi Umat Islam yang punya kemampuan sholat Berikan bantuan dan juga Kondokannya mudah-mudahan bisa lantar Gensin-gensin anggarannya itu sekitar 4 lebih 4 M Mudah-mudahan kita dihadap prosesnya Dan beliau ini yang nadir, yang menerima wakaf Tanahnya Almarhum Kodara kami ini Wakafkan untuk mesin ini Sedua sempat rak 570 meter Dari Kelurang Cibubur, Tim Timur, Jakarta Goaidi melaporkan Terima kasih telah menonton!